Intro Menyikapi kejadian tindak pidana, penyerangan, teror dan kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok Jafar Umar Talib pada Rabu 27 Februari 2019 di Koya Barat, Distrik Moratami, Kota Jaipura terhadap keluarga Henok Niki, maka Organisasi Kepemudaan Gamki Papua, BPC GMKI Jaipura, DPC Gamki Kota Jaipura, DPC Gamki Kabupaten Kerom, DPC Gamki Kabupaten Jaipura, PAM Klasis GKI Jaipura, serta FGM GKI Kota Jaipura, serta Klasis GKI Pond Numbay mengeluarkan tujuh pernyataan sikap terkait masalah tersebut dalam konferensi pers yang dilakukan di Jaipura 27 Februari 2019. Salah satunya mendesak kepolisian Polda Papua untuk segera memulangkan Jafar Umar Talib dan komplotannya dari Tanah Papua selambat-lambatnya dua minggu terhitung 27 Februari 2019. Tiga, menghimbau kepada masyarakat atau umat Kristen dari Tanah Papua dan seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengawal kasus yang bernungan sesara yang terjadi pada keluarga umat Tuhan Bapak Henok Niki di Koya Barat. Empat, mengingat kejadian tindak pinana yang bernungan sesara yang melibatkan komplotan Jafar Umar Talib sudah terjadi tiga kali di wilayah yang sama di Distrik Muara Tami. Namun tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum terkait kejadian tersebut seperti diuraikan di atas. Maka kami mendesak Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua untuk menindak semua pelaku tindak kriminal ini secara cepat dan menggunakan prosedur penuntutan yang maksimum atau seberat-beratnya terhadap pelaku dan aktor intelektual termasuk tindak pidana yang mengganggu ketenteraman kenyamanan, ketertibaan, dan kerukunan antarumat beragama. Kelima, kami menuntut kembali janji Polda Papua tahun 2016 untuk segera memulangkan Jafar Umar Talib dan komplotannya dari tanah Papua selambat-lambatnya dua minggu terhitung tanggal hari ini 27 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019. Organisasi kemudaan ini juga mengimbau agar umat Tuhan di Koya Barat dan seluruh umat di tanah Papua agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga toleransi antarumat beragama menciptakan Papua tanah Injil penuh damai. Dari Jaipura, Papua, Surya Balubun melaporkan untuk Noken Live Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.